Ada pertanyaan apakah benar bahwa Muhammadiyah adalah sarang wahabi Saya sendiri bertanya apa yang dimaksud dengan wahabi Itu ya Wahabi apa itu Ya Baik Insya Allah tidak benar Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa yang dimaksud sebagai wahabi oleh mereka yang menuduh wahabi itu sendiri Belum jelas siapa yang dimaksud wahabi Sehingga harus jelas dulu apa itu wahabi Karena wahabinya sendiri belum jelas Sehingga kita pun juga mau menjawab siapa yang dimaksud wahabi Kalau kemudian dituduh di Muhammadiyah banyak orang wahabi Ini maksudnya apa? Ada yang bisa menjelaskan maksudnya apa? Tidak ada Baik Kalau maksudnya di Muhammadiyah adalah Berusaha untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah Ya Muhammadiyah dari dulu Mengajak kepada umatnya untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah Untuk kembali kepada Al-Quran dan Hadis Karena berpegang teguh kepada keduanya Tidak akan tersesat untuk selama-lamanya Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara Apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya Tidak akan tersesat selama-lamanya Al-Quran dan As-Sunnah Kalau kemudian mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah Kemudian dibilang wahabi Maka Nyunsewu Itu istilah yang salah alamat Kemudian Muhammadiyah juga sejak awal berdiri Itu adalah gerakan Anti-TBC Tahoyul, Bid'ah, dan Hurufat Kalau kemudian Meninggalkan Tahoyul, Bid'ah, dan Hurufat Itu dianggap wahabi Maka ini juga anggapan yang salah alamat Karena meninggalkan Tahoyul, Bid'ah, dan Hurufat Itu dipesankan oleh Nabi SAW kepada kita Agar kita membersihkan Tauhid Hanya bertawakal kepada Allah Hanya pasrah kepada Allah Tidak percaya kepada Perkara-perkara yang Tahoyul Kepada perkara-perkara Hurufat Demikian pula tidak mengamalkan sesuatu yang tidak ada Tuntunannya Itu adalah anjuran dari Al-Quran dan Hadis Maka kalau seperti itu Kemudian dianggap wahabi Maka itu adalah Tuduhan yang salah alamat Dan apa yang dimaksud dengan wahabi Itu juga belum Jelas Wallahualam Pesong Pesong Pesong